Om ambil satu deh om, senjatanya saya tembak ini orang Biar yang ada cuma lambang partainya Anda tidak suka dengan petinya, Anda tidak suka dengan PKB Partai-partai yang hijau, Anda pengen robek Stop, 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 dia tidak suka dengan Indonesia Saya ancam Anda nih, sekarang juga nih Sekarang Anda bilang iya, bilang iya ke pati Ya dijemput Salah apa, Pak? Salah apa, saya? Kali ini orang mas, lima rata pasangan di situ orang mas Kali ini, kami ini pembahasannya akan sangat amat pinggir jurang sekali Ya pastilah, ini agak kriminal mungkin ya Betul, tapi sebelum itu, saya mau mendukung Bapak ini dulu Terima kasih, saya sangat butuh dukungan Anda Bagai caleng PKB ya kayaknya PK, PPP Ya tapi benar, kalau di Madura emang PKB Iya kan, jadi PPP Tapi ini kan Pan ada lagunya, kata PPP juga ada lagunya Ada, ada Lagu itu tercipta di sini Oke, langsung One, two, three, four PPP, 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 PPP Kita banyak-banyak kejadian-kejadian lucu kemarin Ini emak-emak nih, emak-emak dulu nih Eh, Anda kurang ajar Ya, emak-emak tertentu yang kemarin itu kurang ajar Kenapa? Saya ada videonya Anda pakai kaos ganjar Ya, kaos Anda ganjar Kau apa-apa dong? Ya, tapi ketika Anies keluar, mereka teriak I love you Anies, I love you Karena yang sen kanan belok kiri cuma Anda Karena mama mungkin Lalu bayangkan ya, ganjar lihat itu mental kena Anies lihat itu kaget Nah, dua-duanya kena loh Kita kurang baju nih katanya Tapi saya rasa itu karena begini Semua pendukung ganjar itu berarti dia mencintai semuanya Assalamualaikum Belum nggak perlu dibela loh itu Udah terikat kontra, tapi yang itu mama Bukan mama Harusnya nyantai aja ya Harus bela Jangan berapi-api Pak Ya, berarti ada yang masih banyak berarti orang-orang yang mengerti Jadi yang tidak mengerti Orang disuruh demo kayak gitu tuh Ya, banyak banget Disamperin Lu tau nggak ngedemoin apa? Dia nggak tau apa-apa Jadi dia tuh Apa masa sih, Kak? Loh banyak lah yang kayak gitu Kita nggak tau, kita nggak tau Kurang-pura dalam perahu Kurang-pura dong Kurang-pura, aku nggak tau Kembali, kebali, kebali Jangan kan itu Yang menuntut untuk usia 40 tahun atau menjadi wakil aja Itu dia nggak tau ketika diwawancara disuruh menghubungi pengacaranya Iya Tuh, gimana? Saya disuruh, suruh siapa? Ada dah tadi Nah, itu gitu Katanya gitu Tapi itu kita lupakan aja lah ya Karena makamah keluarga udah rame Politik dinasti katanya udah rame Gibran udah sah jadi cawapres Kalau katanya Soekarno, berikan aku 10 pemuda keguncang Indonesia Dunia Dunia Sekarang baru satu keguncang mental-mental basur Aku masih ada 9 lagi Kalau kita disini mah nerima aja gitu Ya, nggak keguncang juga Kalau kita sudah lah, yang jalan udah jalan Oleh karena itu Ada satu hal yang sebelumnya Selama ini belum pernah dibahas Dan siap kali ditanya, itu nggak ada jawaban Kalau makamah keluarga ditanya Bisa dijawab Ini jangan-jangan mahkamah agung nih Bapak suruh kita bahas Bukan, bukan Sebenernya nggak gering nih Lihat-lihat orang-orang ini Kalau mereka nih bahasannya biasanya Penggir-penggir jurang terus nih Jangan salah ini Saya biasa ngobrol masalah pinggir jurkam Kalau saya Juru kampanye Juru kampanye lah Juru kampanye Juru kampanye beliau Saya punya pertanyaan Apa tuh? Karena kalau yang lain udah didebatkan sampai masuk berita Ini belum pernah didebatkan Sama sekali belum pernah? Enggak Kayaknya tuh jarang banget dibahas Jadi kita buka aja Ini pro ya? Ini pro ya? Ini pro ya? Apa dulu? Buka dulu dong Kita bisa jadi pindah loh Kita kontra? Iya Kita kontra? Boleh deh Emang selalu kontra sama Republik ini mat? Enggak juga gak? Emang caleg ada yang bagus ada yang bangsat pak Bangsat yang gini-gini nih pak Enggak caleg doang temen-temen lu juga pak Dia tuh yang bener-bener yang lurus Bener gue gak setuju sama lo Ketika lo memilih satu presiden seperti itu Ketika dia jadi presiden Ketika dia sudah jadi presiden Itu ketika pelantikan Lo udah harus berada di posisi oposisi Wah Itu harus begitu Itu bagus Lu mau pro disini? Enggak, enggak, enggak Begini aja Gimana kalau kita bertiga lawan dia? Hei saya ikut Orma sebelumnya ya Tiga orang lawan saya Masa ini lagi? Masa ini sama Tiga orang Oke saya suka dengan Mamat Karena Mamat tuh udah dulu gitu Siapapun yang jadi presiden Iya Tetap jual senjata Wah Keren Mamat keren Mamat keren Gitu Pak udah ada isu ya pak Siapapun presidennya Mamat dirut pindah ya Ini ya Jangan dilanjutin Tolong Tolong Oh bahaya senaman Pindah Jual dari Filipina Wah Nah pindah kan Wah Nah ini salah Langsung aja pak Langsung aja Salah ngerti Tadinya di Bandung Tadinya tuh di Bandung Pabriknya Cuman pindah ke Filipina Pindah Pindah itu maksudnya Oh pindah Pindah Oke jadi saya punya pertanyaan Yang tolong dibahas Yaitu Survei Elektabilitas Asli atau tidak Asli atau tidak Tidak Ini belum pernah dibahas Apakah itu dibayar Apakah itu asli Kalau dibayar pasti itu Yang bayar siapa Apakah itu bohong Hanya untuk menipu rakyat Eh jangan sambil jalan Tidak 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 Kalau gak asli, di Katala ini apa? No to land kan? Berarti Anda cuma menulis di sini. Bagaimana Anda bisa berarguman kalau hanya bisa menulis? Jadi kalau ngomong-ngomong orang tua... Eh, emang lu pikir gue anggur? Ini anak-anak. Belakang sembarangan nih. Bentar, op, op, op. Ada ini Pak. Sponsornya bidayah. Aduh, di belakang saya lagi nih. Memang aku image the land. Tapi saya percaya survei elektabilitas ini selalu asli. Karena saya percaya dan yakin saya melihat dengan mata kepala sendiri survei bahwa seorang mamat adalah pedagang senjata ilegal. Itu survei dari mana? Survei dari mana? Survei ada! Dan ini menyebar di mana-mana. Maaf, itu bukan survei. Itu fakta. Beda ya. Berarti asli dong? Berarti asli. Gue harus tetep belain dia. Itu semuanya bohong. Karena kalau yang ngambilin anak kecil itu... Anak kecil. Maaf ya. Maaf ya. Kucing kecil. Kucing kecil. Katanya lu udah kena pegokil katanya. Pedopil. 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 Tapi kan jokernya gila berarti kan. Ini Pak, survei. Survei, survei. Survei elektabilitas. Ya, oke. Dari kata eleknya aja. Menurut kami itu palsu. Palsu? Kenapa? Kenapa bang? Karena begini. Ini ntar lu. Survei itu selalu dipampang di mana-mana di media segala macem. Betul. Tapi saya tidak pernah ditanya. Kan survei itu ke orang. Ya kan? Pak, Bapak, milih siapa? Kira-kira. Enggak selalu harus bisa melalui telepon juga bisa. Iya. Saya gak pernah dapat telepon dari Survei. Karena saya survei ya. Telepon rumah udah gak ada yang pake. Ya telepon handphone kan sekarang gampang. Lu nyari nomor telepon lu. Gak ada. Tuh, gak bunyi. Gak bunyi. Karena waktu itu anda masih lagi ke Eropa. Jadi gak kemasuk survei. Enggak, enggak. Jadi yang paling penting ini. Coba surveinya luat mana? Survei itu sekarang itu bisa dicari untuk mencari nafkah. Jadi orang banyak membuat survei-survei. Terserah mau abal-abal, mau enggak. Yang penting itu ternyata bisa mencari ke nafkah. Nah, berarti abal-abal. Berarti abal-abal. Survei itu cuma hanya beberapa lah. Dari lembaga surveyor-surveyor itu tuh. Itu cuma berapa? Dari zaman 2014, 2009. 2001. Itu masih sekitar 8 sampai 18. Sekarang udah 180 sampai dengan 200. Berarti kan bisa mencari uang dari situ. Langsung dong. Berarti banyak yang asli. Banyak yang asli dong. Enggak dong. Surveyor-nya asli. Betul. Tapi hasilnya asli. Belum tentu. Kita harus ganti sama ini dong. Bapak kontra berarti. Begini. Kenapa konsepsi lu? Hah? Kontrasepsi pengalaman. Karena sebenarnya gampang. Kalau surveyor yang asli atau enggak tuh yang asli ada capnya di sini. Surveyor asli. Gak pake. Gak pake. Gak pake. Kita coba melihatnya itu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita melihat dari angle yang berbeda. Ini kan setiap surveyor pasti ada korespondennya. Ya kan? Ya orang yang ditanya. Nah kita merasa tidak pernah menjadi koresponden. Iya betul. Yang tidak menjadi koresponden tidak masuk dalam hitungan. Dan itu kan wajar dong. Tapi lu diwakili oleh beberapa koresponden yang sudah ditanya. Pak. Tapi menurut saya ini kita kontra ya. Saya tuh terutama saya kontra. Ya terserah. Dengan hasil-hasil surveyor. Karena itu gak peduli kamu mau kontra mau pro. Saya tuh gak peduli. Pokoknya saya gak suka dengan kamu. Jangan gitu dong. Kita kan diskusi dematnya soal ini. Demat soal ini. Ketika gue ngomong sama dia tuh udah subjektif aja dulu. Ya jangan. Gak boleh. Gak boleh dong. Lu jangan ngatur-ngatur gue. Gak bisa. Kita tetep harus. Standarnya harus objektif. Gak bisa. Tapi bener itu anak kecil. Udah kayak tentara topinya. Saya gugup sendiri pak. Kaya begitu terus bilang. Saya gak suka sama. Wah kayak pulang dari sini gak aman saya pak. Sudah berkali-kali selamat kok. Pasti aman lah. Lu harus nyanyi. Selalu. Harusnya nyanyi itu dong. Kalau ingin melihat ikan di markas kodak. Ngapain? Di dalam gua lah. Ngapain? Ngapain? Kan bisa ke siwol. Serahkan dulu. Masa gak boleh tentara pelihara ikan? Ya boleh. Tapi ngapain kita. Hei mohon maaf. Kalian satu tim jangan saling serah. Gak emang di nyebelin nih. Ini nih nyebelin nih. Lu juga di nyebelin dari tadi. Ini kita jadi gak bahas ini dia. Saya mau bilang nih. Saya kontra. Karena survei itu pernah membuktikan kita terpecah. Ada calon presiden yang pernah sampai sujud. Oh iya iya. Karena survei yang menurut. Bermanyan juga waktu meninggal dalam kondisi sujud. Katanya begitu. Katanya begitu. Iya. Jadi kesana. Dia ngomong sujud. Dia ngomong sujud soalnya. Iya. Tapi gak gak arah sana konteksnya dong. Gak daripada. Dia amat salah juga kalau habis goli sujud juga. Iya. Sujud juga. Tapi sujud juga. Habib Nur Magedo. Habib Nur Magedo. Habib Nur Magedo. Habis banting orang. Sujud siapa. Kalian harus ke Merapi kita. Betul. Betul. Tapi lu ngomongin sujud. Itu yang menjadi masalah. Iya. Anda tidak perlu mempermasalahkan itu. Ini beli. Ini masalah. Masalah disini. Masalah disini. Masalah disini. Pokoknya jadi. Karena yang satu bilang. Wah menurut survei kita menang. Menurut survei kita menang. Ini bilang menurut survei menang. Ternyata pada akhirnya. Membuktikan. Survei membuktikan. Yang itu. Yang itu. Oh milik. Hilang hasilaturahmi dong. Minta dulu seratus. Minta dulu seratus. Pinjam dulu seratus. Yang apa namanya. Sebagian hasil survei yang dinyatakan valid. Yang ini tidak. Berarti kan ada yang memang palsu. Nah berarti kalau bilang ada yang memang palsu. Berarti ada yang asli dong. Kenapa anda mengeneralisir survei elektabilitas semuanya palsu. Kenapa begitu? Kenapa negatif di kepala anda? Kenapa anda selalu negatif dalam hidup ini? Anda pernah lihat saya robek baju hijau gak? Anda tidak suka dengan petinya? Tidak. Anda tidak suka dengan PKB? Tidak. Partai-partai yang hijau. Anda pengen robek? Stop. 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 Dia tidak suka dengan Indonesia. Hei. Hei. Saya perjalan. Jangan cemarangan kamu. Hei. Hei. Saya bilang hijau lo bukan merah atau putih lo. Ijau ini. Tiba-tiba. Gue apa-apa. Indonesia. Gue jelasin. Tidak. Mereka siap. Pantantara tolong. Maskar atas. Masar atas. Mereka siap. Jangan. Jangan-jangan diri waktu di video. Jangan-jangan diri waktu di Papua. Dibilang di Papua. Tapi di Papua Nuwgitu. Nugini? Apua kan di itu. Lu. Begini, begitu, sama aja. Menurut gua. Begini, begitu. Ya Papua Nuwgitu harja ada juga. Harus ada. Kalau ada Papua Nuwgini, ya gitunya juga harus ada. Bisa, kalau ada Nugi ini Nugi itu ada Nukie nanti Jangan, Nukie itu Nukie Nukie handphone Bentar ya Pak Deni, tolong Pak Deni tentara yang di luar ganti tentara gini gak Asih, gak usah isi Pasti pilih tentara pake anti peluru Gue pake hijau kayak gini, bukan ini menandakan gue tentara Tapi, memberontak Gue ini pejuang herbal Jadi, kalau kebualan gatungnya ada chlorophyll Ini kan chlorophyll Vegetarian gitu ya Yang vegetarian tuh si pega doang Pas belajar nyanyi, dia gak bisa, akhirnya belajar tarian Vega tarian Astaga, astaga Ini gimana dibahas ini? Gini, tadi kan berarti ada yang asli Jangan dulu ngomongin masalah asli atau tidak Ini survei aja sendiri, sebenarnya harusnya dipertanyakan Survei gak bisa sendiri, Kang Kalau sendiri gak fari dong Merchineror nya berapa? Maksud gue tuh, survei tuh tidak bisa sendiri-sendiri Maksudnya kita berdua dulu Enggak dong Enggak sendiri-sendiri Enggak, gak bisa sendiri-sendiri berarti harus memang banyakkan Nah ini setuju gue Iya Ya terus gimana? Apa poinnya? Ya tadi poinnya kembali lagi Poinnya adalah Ini hanya adalah kerjaan-kejaran pengamat-pengamat politik Diatur Iya berarti Berarti ada kontrol sih pak Iya dong Ada yang palsu dong Gue gak peduli mau kontrol Gimana gue? Gak boleh Lu jangan ngatur-ngatur gue Gak boleh Gak boleh Gak boleh peraturannya begitu Gak boleh Gak boleh Gak boleh diatur Gak bisa Kita ada di sini Kita ada di sini Kita ada di sini mesti ngomongin ini Ini gak bisa diatur gimana sih Ini emang ada vibe sponsora Tapi kenapa diminum duluan? Pak bukan udah di awal? Tadi yang pertama ya Statuan bapak ini ya Saya gak peduli Yang penting saya benci anda Ini yang kedua Saya gak peduli Bapak mau apa sih? Bapak gak bisa gitu dong pak Kita harus pro ini soal ini Tapi banyak yang palsu kan Banyak yang tidak jelas kan? Enggak lah Mereka kan Lu aturan kalo misalnya survei tuh Ada yang namanya Apa? Narasumber Bukan Korresponden Metode penelitian sosial Nah, Metopen Met... Gue tadi singkat semua Semuanya disingkat Iya betul Lu sih angkatan berapa sih? Kalo gue di awal-awal MPS namanya Metode penelitian sosial Sama disingkatnya gitu tuh Jadi gak bisa Sekali lagi pokoknya kita tidak bisa mengeneralisir Bahwa survei ini Tidak asli Gitu loh Karena lu udah ada yang namanya Persatuan Surveyor Indonesia Persatuan Surveyor Indonesia Persatuan Surveyor Indonesia PSI Kaya sang tuh peminat Bukan Itu beda Beda singkatannya Beda singkatannya Persatuan Surveyor seluruh Indonesia PSSI PSSI Siapa tadi Pak? Pak Heru Hei 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 Ini kalau suka aneh Lu nanya nama kan? Ini tertulis disini Siapa itu? Raun Tri Prout Pak Raun Raunnya enak lu pas Prout ke belakang gue Pak Prout Pak Prout Pak Prout Pak Prout Dia Tadi kan secara ada secara tentara Iya Lu cipang Enggak Kemarin ada di infokan soal kostum ya? Ada lah Buat taruh bom disini Kalau ketembak botak-bobot Botak sendiri nih Ini Ini belakang buat Basoka nih Agak kecilan buat Basoka Pak Wah Kan kecil-kecil ada yang kecil-kecil Basok Basok kakak Basoka Basoka Belakang Basoka Depan Basuki Anda mau ngomong apa tadi? Anda mau ngomong apa? Kembali lagi disini Iya Anda bingung kan? Karena Anda membohok Anda selama ini memanipulasi pikiran Anda Berbohok Saya tahu, saya tahu Saya berdiam ya Pak Saya berdiam ya Pak Oke Pak Anda mengatakan ilmu pengetahuan Ini ada ilmunya Kita sepakat ya? Eh betul Saya gak tau Anda Sepakat Panggutnya jangan orang Saya sepakat nih Saya sepakat Ada ilmu pengetahuan ya? Kita berdua sepakat ya? Iya Kita gak bisa terpisahkan ya? Kita sepakat 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 Mereka sepakat Oke 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 Tapi kalau kita ke Thailand Kita sepuket ya? Sepuket 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 Kalau ngelibungan kita sepuket Sepuket Udah lu jaga deh lu Biar sepikat lu Waduh bersih-bersih dong Eh Anda belum nih Apa sih? Sudah diambil semua Ilmu pengetahuan Oke Secara ilmunya ada namanya ilmu statistik Ya betul Menyurvei Ada barjinnya Ada berapa total Berapa wilayah yang harus disurvei Betul Tetapi Kalau Yang kita kontra disini ya adalah Apakah ini dimanipulasi Ataupun tidak Betul Itu Kalau ada yang namanya Ilmu pengetahuan betul Betul Ilmu tentang nuklir itu baik Tapi kak apakah Dibikin baik? Belum tentu dong Ya iya Baik itu kan perspektif Ilmu politik Menurut orang yang melakukan kejahatan Itu baik untuk Ilmu politik baik Ilmu hukum baik Betul Semua ilmu baik Tapi kalau dilaksanakan menjadi buruk Jadi buruk juga Itu perspektif Itu persennya Itu persennya Ya itu Ini kan lembaga survei Ada pemimpinnya Nah ilmu itu Ada orang yang membayar Lu kan ada yang namanya ilmu Itu bisa dikaji Hmm Kan udah ada aturan-aturannya tuh Iya Apa tuh Satu Ini ketahuan Kalau misalnya ada yang nyeleneh dengan seperti itu Makanya di survei itu ada yang namanya margin error Nah margin errornya Yang seharusnya 1 sampai dengan 2 persen itu Berapa sekarang? Ya terserah dia lah Gak bisa sesuai ilmu Yang survei bukan 2 Nah makanya tuh Ini kadang gede banget kan? Ya terserah dia Ada kaida ilmunya Ya terserah dia Makanya kalau 1,2 Harganya segini pak Kalau margin errornya sampai 6 Harganya segini Lebih murah Nah itu pilihan Nah itu kita kontra Karena itu Jadi akhirnya tidak Tidak real gitu Tidak real Tidak mencerminkan yang Tidak real Justru dari awal dia sudah bersikap real Bahwa jika terjadi margin error Harganya sekian Kalau mau ini sekian Itu real Di awal itu yang akurat Tapi kan masyarakat gak tau Masyarakat gak tau Masyarakat gak tau Tapi sepapaduh keluar dulu pak Ini Jangan biarin milik Hei Hei Anda melawan tentara Tentara anda usir Tidak Hei Tidak Biar menjelas ya Biar menjelas Gua tuh sebenernya ditawarin juga Jadi Kalau dia kan Letnan kolonel tituler Cuman usia gua kan udah agak tua Gua dapet letkol Tituir Tidak Tituir Bapak ini Bapak ini kayak abis nyetir helikopter Terus langsung syuting Mas Gilang Saya belain Pak Mamat Nah Aneh ini orang mau yang aneh Mulai membela orang-orang seperti ini Seolah-olah buruk bener saya Belain anda Karena Belakangan ini TNI juga sering banget Manggil Mamat untuk kerjasama Dan kita sudah menyelidiki bahwa Mamat tidak benci tentara Dia lebih ke benci pemerintah Oh Itu betul Betul itu Betul itu Mat bilang aja Iya betul Ayo akui aja Mau tukar gak? Berarti kalau benci pemerintah secara gak langsung Membenci semua alat-alatnya yang milik negara Terutama polisi Terutama polisi Berarti anda benci polisi Berarti Akuin aja Mat Betul Maksudnya Makanya tadi dia makan coklat Dilepe Wah parah banget itu Kenapa? Lo makan coklat terus Bluh gitu Wah parah sekali Mamat Kenapa Dedy mau membetulkan institusi nih? Hah? Gila tadi saya namai sama tentara Tapi polisi anda mau membetulkan TNI sama Polri Wah negatif banget nih orang Jangan saya negatif Jangan saya negatif Hah? Kamu jahat Kali pikiran kamu Ini semua orang gak ada yang berpikir gitu Anda masuk dengan hooks Gak ada yang benturkan TNI dengan Polri Tapi benturkan saya sama semua Ya memang itu tujuannya Itu tujuannya Tapi tenang Mau polisi, mau tentara, mau siapa Semuanya sama Supply senjata tetap dari anda kok Gak ada sumpah Diam-diam aja Kita diam-diam aja Maksudnya semua orang udah tau rahasia ini Tapi tenang kita jaga Gak saya kesini tuh mau nanya Ini tadi debat Kok kayaknya gak ada yang Bener-bener mau pro ya? Gitu ya Kalau saya pro? Engga Anda tidak tau dalam hati saya tuh pro Makanya lu tuh harus mendalami setiap orang Gak bisa Itu kan gak tau hati gua tuh seperti apa Sebenernya gua pro Hati gua ya Lah bapak masuk persidangan Hakim gak buka hati pak Gak bisa Hakim melihat mulut anda Hakim tidak punya hati Wah Janganlah hati pikirannya nih Kok bisa pedofil kayak anda berpikiran seperti itu Wah parah banget Eh mending jual senjata daripada pedofil lah Oh jadi lebih mending jual senjata Daripada anda pedofil Karena itu bisa dibuktikan Pedofil bisa jadi fitnah beneran nih Bisa jadi fitnah beneran Ya tapi kalo emang fakta gak apa-apa juga Mat kan bisa disembuhkan Pak terserah bapak dah Terserah bapak nih Saya setuju ini Setuju apa lagi Maksudnya kalau gak Deddy Kormuiser setuju apa nih Anda kan coba ini di Google ya Mamat Gun Shop itu ada di mana-mana Ada di mana-mana Ada di Google Mars itu banyak sekali Gak ada yang bilang benci Gak ada yang jual senjata Hebat Saya kaget pak Ini lagi ngomongin pemerintahan Tepuk saya kaget Kira-kira ditepuk dari atas Iya Wah iya Emang kalau jadi sepira ambulan Sudah kan Sepira ambulan Ditumpang-sumpangnya Siapa nih Eh tapi gue punya pertanyaan ya Apa Ini kayaknya Pada gak setuju Tapi gue punya pertanyaan Emangnya tuh kalau survei Capres ini tinggi Ini rendah Ini apa gitu Pertanyaan gue emang Capres-Capresnya tuh percaya ya Oh tidak Itu permainan sebenernya Permainan Oh ini kontra berarti permainan Ya memang permainan Kalau itu Kalau statement itu Ya bisa ditanyakan sama Capresnya sendiri Silahkan Tugas bapak cuma merestui ya Ya Pertanyaan itu kalau kita jawab kan Kita bukan Capres Bukan Capres Jadi semua itu Survei anda caleg bagaimana? Survei saya caleg? Iya 50-50 Punya peluang? Ada peluang Tapi ada tidak peluang juga Anda bayar siapa untuk survei itu? Aku bayar aku Oh anda mendata sendiri Aku mendata sendiri Iya Survei Aku pilih aku atau yang lain Ada yang aku Ada yang lain Itu survei Itu yang lain lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak yang lain Begitu Jadi anda 50-50 50-50 Nah tapi survei di Instagram lebih terpercaya itu Bisa juga Bisa juga Tapi kan kelihatan Maksudnya bukan tim pemilihnya dia Dia kan sekarang Pemilih-pemilihnya itu kan dibatasi oleh wilayah Nah kalau ini survei partai anda Survei partai saya? Akan lolos threshold apa tidak? Pasti lolos threshold kami optimis Enggak 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 Alas Hasil surveinya partai anda Gimana Masuk threshold apa tidak? Jadi kalau misalkan bicara masuk atau tidak Mengenai hasil survei Kita jujur sebenarnya tidak terlalu peduli Yang penting kita bekerja Ini yang lebih penting Saya tanya hasilnya apa? Hasilnya oke Berapa persen? Semang top PPP Tapi memang kita juga harus bekerja dengan top PPP Tapi nih Kalau kaya partai-partai begini Ada partai-partai juga Apa partai begini itu Partai-partai masuk Ini P3 termasuk partai lama Warisan ulama lho Mat Partai begini itu partai begini rendah sekali ini warisan ulama almarhum Bahmaimun Zubair betul saya tahu itu di P3 mati ya saya tahu dan ini bukan partai begini bukan bukan maksudnya maksudnya kayak partai-partai gini partai-partai gini yang bagusnya partai-partai gimana maksudnya gini ya kayak partai-partai ini oh ya berarti bukan P3 partai-partai nih P3 nggak dianggap P3 nggak dianggap dulu waktu tiga partai itu PDI terus golgur P3 sudah ada dari dulu dari tahun 73 dan P3 itu selalu menang kalau di DKI iya maksudnya semua ada partainya misalnya PDS saya ambil contoh partai namanya sejahtera deh PDS misalnya disurvey terus kemudian dia rendah ketua-ketua partainya selalu bilang kan ini misalnya nggak cocok juga nih kalau pakai PDS semua partai yang ada nih ya biasanya bisa disurvey Iya Kak iya terus apa aja sebutin partai PDF mungkin ini fakta itu fakta bisa dicek eh partai nasdem ketika dia bikin koalisi baru Perubahan Jauh dari lingkaran-lingkaran kekuasaan Terus kemudian katanya surveinya jeblok Ketua partainya dengan lantang mengatakan Kita sudah terbiasa seperti ini Kalaupun surveinya jeblok Di pemilu kita tetap di lima besar Hasilnya bertolak belakang dengan survei Artinya partai-partai juga tidak percaya Dengan survei ini Paham-paham gini Ini intinya adalah bahwa partai-partai itu bohong ya Iya partai itu berbohong Maksud mama tadi Semua partai berbohong gitu Iya Jangan gitu dong Lu jadu pembelaan Udah gak bisa di Udah gak bisa bela apa-apa nih Anda gak bantu lagi Bantu gini Gak mau PKS gimana Gak mau putih nih Ini kalau Itu tuh surveinya adalah Biasanya kalau dipilih pada saat ini Pemilihan itu berlangsung pada hari ini Partai ini akan turun Begitu biasanya Kan gak hanya begitu narasinya Ada juga narasi yang umum gitu loh Anda akan pilih partai apa Di pemilu nanti Iya Karena pada Gak hanya saat ini Orang itu Bisa berubah Bisa man Jangan dalam waktu Satu detik dua detik Orang bisa berubah Pilih keadaan DKI Kenapa Surveinya Mbak Suki Cahaya Purnama di atas Iya Putaran kedua disurvei juga Mbak Suki Cahaya Purnama di atas Oke Tetapi buktinya Anies Baswedan ya Nah berarti Itu menjadi tolak ukur Oleh para partai dan juga caleg-caleg Mending saya percaya kepada Institusi publik Misalnya KPU Bawas lu Iya kan Daripada saya mengatakan Saya percaya survei KPK Gak usah samung Padahal gak hitung pemilu pak Oh iya iya Tapi kan lu institusinya Makanya semua institusi dong Jangan hanya Bawas lu Hanya karena pemilu Semua institusi yang lu percaya Lu sebutin Cuma ini kita bahas Elektabilitas Bawas lu Gak elektabilitas Tapi udah lah Gak balik lagi ke survei nih Ya udah kan nih surveinya Apa Gak ada yang membela semuanya Saya belak Pro kontra semuanya Karena ini yang kan jadi indikator Untuk orang mulai bekerja Tadi anda kontra di kontra Hah? Gak gini gini Aduh susah banget Lu udah lah gak usah ngomongin ini dulu deh Lu nanti pemilu Lu nyoblos gak sih? Nyoblos lah Saya tidak pernah abstain Eh apa? Gold food Kok abstain? Karena katanya kalau gold food Sekarang ada pidana 3 tahun Kalau menyuruh orang gold food Menyuruh Menyuruh Kena pidana 3 tahun Makanya Tapi sebenarnya gold foodnya sendiri itu Tapi sebenarnya gold food gak usah disuruh Karena Iya iya Kenapa? Ya karena kalau dia mau gold food kita juga gak tau kan Iya iya Gitu mah Bapak bilang Saya milih Saya milih Tiba-tiba ada gold food kita juga gak tau Gold food itu bukan berarti dia Tidak berangkat ke tempat pemilihan Ke TPS Tetapi dia coblok semuanya Itu juga termasuk gold food Netral ya Tapi kalau sampai coblok semuanya itu bukan gold food itu goblok namanya Karena Iya dia milih satu harusnya dong Enggak dia rusakin aja kertas suaranya biar Dia gak mau milih siapa-siapa Pengalaman sekalian udah ngerusakin kertas suara itu Maaf kalau ini saya bela Dia gold foodnya gak bangun dia Gak bangun Oh kasihan Dia bangun siang lah Dia bangun siang lah Iya pas datang Ya malah sini Nah itu bisa ditangkep Pak sekarang? Oh gak bisa Gak bisa Bisa anda baru saja ngomong di masyarakat? Enggak Jadi begini bapak-bapak di institusi saya yang mengurus ini ya Maksud saya adalah kalau tidak punya pilihan suara Daripada kita ragu-ragu Ada kecurangan lah Atau suara kita tuh diambil Kertas suaranya itu ditusuk ke calon tertentu Kertas suaranya itu Yang kita gak pake Yang kita gak pake Iya kalau ada keraguan di diri Kertas suara atau calon yang ditusuk Ragu-ragu kan haram ya dalam islam ya Betul Makanya kalau ragu-ragu Ragu-ragu mending datang Rusakin aja udah Jadi Itu bukan ragu-ragu lu jadi Lu golbon di mana? Lu nyuruh golbon di-beti Mat Gue gak nyakal lu ngomong gitu Aku kan nyuruh Kalau ragu-ragu Terserah dia dong Anda tadi bilang terserah dia ya Maaf nih Ini beneran Gue out Gue gak balik lagi Silahkan Anda mau tutup Mau apa Silahkan ya Astaga Masalah ragu-ragu itu Enggak Kalau orang ragu-ragu Lu ketika Mat Lu sebagai Umat yang beragama Ketika lu ragu-ragu Lu kan bisa sholat Dua rakaat Istiqoroh Untuk meminta petunjuk Lu udah lama sih Apa yang seharusnya Lu lakukan Lu bersihin hati dulu Kalau berhati lu terlalu banyak Keinginan seperti itu Nanti tidak masuk Seperti itu Ini Mamat udah lama Sidang jemaah yang berbahagia Bukan Bukan acara rohani Memang Mamat ini udah lama Jauh dari agama Manda Makanya lu balik Balik kemana Tapi itu semua bercandaan Tapi you klarifikasi Iyi 00-00 Mamat tidak akan golput Kalau orangnya biasanya tusuk ke orang Astagfirullahaladz Kalau susahnya Kertas suaranya Ada gambar orangnya Ada gambar orangnya Mereka Ada gambar orang? Ada gambar orangnya Tapi orangnya di bawah Jadi Jadi orangnya kena juga Dan gini Gini ada ada pas apa gitu pas apa gitu bapak Awe saya taro di bawahnya saya tusuk saya denger soalnya gitu ada gambar orangnya ditusuk iya memang ada recruiting mela gitu kan ada gambar orang ditusuk orangnya kejang-kejang keluar asap Vudu 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 oh itu itu salam untuk dia Ben itu Ben Sampai kan salamku untuk dia pada prinsipnya ini oke menurut lu survei itu tetap perlu karena titik tolak orang nanti akan bekerja membuat strategi itu adalah survei survei betul karena untuk mengetahui dimana di wilayah-wilayah mana yang merasa dia harus mengepus betul tetapi 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 pak saya berharap nih kita gak usah emosi ya iya supaya lihat ada geblak-geblak meda ini pendidikan untuk yang saya kan bilang tadi anda kan bilang katanya waktu di DKI masuki itu selalu ada di urutan pertama tapi kemudian hasilnya kalah nah bisa jadi itu menjadi tolak ukur dari pasangan lainnya untuk bekerja lebih keras lagi untuk menaikkan elektabilitas melalui survei tersebut iya tapi maksud saya begini ya iya tenang gimana gimana lembaga biar lebih sofa lembaga survei ini maaf ya silahkan ya lembaga survei enak kan saya belum mulai-mulai ini ya iya iya belum agak cepet ngomongnya lo mau tujuin payung dikit lagi turun lembaga lepas pak saya parah ini ditarik saya lagi ditunggu pesawat tempura tempur ini pesawat dari Jepang tempur ini pesawat dari Jepang pake sepatnya pake sepatnya pesawatnya dari Jepang begini pak tenang aja lembaga survei itu kan ada banyak tapi kok lo bisa masuk ke akses jual senjata gitu gimana caranya engga ini kita survei ini survei elektrisi bukan survei tentang senjata udah agak om ambil satu deh om senjatanya saya tembak ini orang biar yang ada cuma lambang partai ancaman ancaman langsung ancaman melodi ancient melodi ancient melodi jauh wajib ancient melodi tapi lembaga survei lu tau lagi ya sebel ya ini yang membuat lu sebel kadang-kadang gitu anjir gua tau lagi iya lihat terusin lembaga survei lembaga survei itu kan ada banyak iya iya metodenya yang mana yang palsu menurut kamu metodenya kan udah jelas bentar ya metodenya secara ilmu pengatuan itu pasti carta politika asli gak enggak dong enggak masuk ke situ ya kita masuk ke tenang sabar sabar mukanya jangan mereng jangan mereng jangan kayak gini mana lesung bibita lesung bibita nah itu ya pelan-pelan aja manis lembaga survei ulang lagi nih dari awal gak apa-apa sabar sabar ada metode ada metode ilmunya itu pasti secara statistik bagaimana cara mengambil sampel itu pasti tetapi kita tidak pernah masuk atau tidak pernah melihat secara utuh bagaimana lembaga-lembaga survei ini ada mafianya disitu ada mafianya disitu atau makanya menurut saya agar kepercayaan publik kembali kepada ilmu pengetahuan keren 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 mantap selesain dong kau pikir apa-apa enggak masalahnya kalau lu pengen tahu itu semuanya itu kan ada yang namanya persatuan survei itu ini hanya dia yang boleh kita secara terseparan pemerintah dalam hal ini mata aja tetap happy pemerintah bahagia-bahagia pemerintah dalam hal ini itu harus mengambil tindakan mak apa ya dijemput salah apa pak salah apa saya tadi anda bilang cerita politika gak ada saya yang bilang begitu anda yang bilang cerita politika ya tapi kan anda bilang gak setuju gak suka saya gak ada bilang eh bantu saya saya ikut juga lah kenapa yang bilang begitu Pak, kok makin dekat dah suaranya Hei, 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 saya ketangkep nih Kalau lo ketangkep dan ditayangin, ini akan rebus sekali Viral, pertanyaannya kenapa saya ketangkep? Nah itu bisa masuk survei Bisa masuk survei, kenapa Mama bisa ketangkep? Kenapa Mama bisa ketangkep? Jadi orang diajak bersurvei, karena memang dia benci pemerintah atau dia menjual senjata Esai, bisa begitu, atau pilihan kan? Esai, sekarang lo percaya tetap yang namanya survei itu harus tetap ada Lo mau ngomong seperti apapun juga Karena ada ilmunya Ya betul Dan itu harus kita pergunakan Jadi prinsipnya Mama, lo percaya kalau survei itu lebih banyak asli atau palsu, menurut lo? Karena semakin banyak Iya Gue cuma tanya gak usah lu Iya gak usah dipanjang Bentar ya, kita ini dua-dua loh ini Iya dua-dua Anda juga tanya statement dia dong Wah kan gue Kan anda sudah mewakili Itulah gue nanya survei Gue gantiin, gue gantiin Karena gue sayang sama Nah ini nih Ini nih Nah ya tanya teman anda Tanya, tanya Saya Apa? Nah dia dukung, dukung anda Dukung Kenapa mesti banyak yang bersuara? Kontra, kontra berarti ya Kontra Mat Kontra, kita tiga nih, kontra Enggak tiga orang dua Lo ngomong apa aja gue ikut lo Mat Oke Lembaga-lembaga survei ini harus kembalikan kepercayaan publik Iya Dengan cara mereka diaudit Harus dilihat Sesuai tidak Metode penelitiannya Metode statistikanya itu betul atau tidak Saya mah jujur aja, saya diancam ya Astagfirullahaladzim mamat Mamat Ya saya dukung dia lah Kalau diancam saya dukung Sama siapa? Di bawah tekanan dong ternyata Saya Ya iyalah Sama saya Lo tuh sebenernya gue ngeliat Lo mafia ya? Kok bisa mafia? Ngeliat lo gue pegang patok-patok gitu mafia patok lo ya? Turbapia 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 Tapi kesimpulannya ini semoga survei ini apapun bentukannya itu bisa lebih transparan dan bisa diaudit kapanpun juga oleh lembaga independen Betul Itu kan sebenarnya ya Dan sudah tidak ada lagi survei-survei tandingan Betul Seperti yang 2014 Tuh ngancam kan? Ngancam anda? Kalau orang punya usaha seperti itu Betul Saya ngancam anda nih sekarang juga Sekarang anda bilang iya Bilang iya cepat Iya saya setuju Setuju saya Setuju Apa? Apa juga anda? Ancam-ancam Ancam Kontra gak? Sudah keluar aja udah Sudah mau disortir gimana deh Setuju Setuju kan? Setuju Setuju kan kontra Iya lah Tapi pertanyaanku cuma satu Mat Kenapa kok kau bisa benci Islam? Astagfirullahaladzim Maksudnya Islam Terima kasih ya Temannya saya Gimana sih Menurut gua Mat Ini masalah survei itu ya Banyak yang abal-abal Ayo kan? Banyak yang abal-abal Gua tuh setuju sama lu Ya tadi ada gilang Eh gua gak enak sama mereka Survei itu sebenernya bagus kan ya Ada ya Bagus Asli ya Gua tuh sebenernya setuju sama dia Yang gua setuju cuma Itu merkwosa anak kecil Gak aboh Gak aboh wey Gak ada wey Gak ada wey Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Terima kasih.